Halo teman-teman, teman-teman terutama para mahasiswa penulis skripsi atau teman-teman yang sedang sibuk menulis tesis, selamat berjumpa kembali dengan saya Eka, dosen di Universitas para Magina Jakarta. Kali ini saya ingin membicarakan atau menjawab beberapa pertanyaan yang seringkali diungkapkan kepada saya mengenai, ini pertanyaan menarik ini, pertanyaan mengenai kok untuk mengerjakan skripsi atau tesis, kok sulit amat sih. Jadi ini saya dengar dari beberapa teman-teman mahasiswa, di mana teman-teman mahasiswa itu selalu mengeluhkan atau selalu menanyakan, sebetulnya kenapa sih sebetulnya mengerjakan tesis atau skripsi itu begitu sulit. Padahal sebetulnya ketika kita berbicara tentang skripsi dan tesis untuk strata dua, dua pekerjaan ini adalah dua pekerjaan yang sebetulnya kita ingin membuktikan atau menjadi tolok ukur bagaimana studi seseorang atau studi seorang mahasiswa misalnya, selama ini di jenjang strata satu atau jenjang strata dua. dapat dikatakan sebetulnya tesis atau skripsi itu merupakan tempat pembuktian apakah memang seluruh pengetahuan yang telah diajarkan itu sudah merasuk atau sudah menjadi milita atau belum. misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya ini hanya sebagai salah satu cara membuktikan atau menguji diri sendiri apakah memang seluruh input, seluruh pengetahuan, seluruh pemahaman yang telah diajarkan di universitas masing-masing itu sudah diserap secara efektif atau belum. Sehingga sebetulnya ini menjadi satu proses saja. Bukan sebagai sebuah keseluruhan proses, tetapi ini hanya sebagai satu proses saja. Dan ketika Anda lulus pun tidak hanya dinilai dari soal skripsi atau tesis, tetapi sebetulnya kandungan pengetahuan atau pemahaman yang sudah kita punya. Kembali pada pertanyaan mengapa mengerjakan skripsi itu sulit, maka sebetulnya kita harus memahami beberapa hal. dalam waktu yang singkat ini saya coba untuk membagikan beberapa sebab atau beberapa sikap yang harus kita punya ketika kita ingin masuk dan sudah berproses dalam jenjang skripsi. Hal yang pertama harus dipahami adalah bahwa sebetulnya tesis atau skripsi di S1 atau tesis di S2 itu merupakan sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana. dan kalau menurut pengalaman saya ketika membimbing atau ketika mencoba untuk menjadi supervisor dari teman-teman S1 atau S2 ini, maka sebetulnya modal dasar, modal dasar yang harus memang sudah dipunyai oleh penulis skripsi atau penulis tesis atau seorang peneliti muda, itu adalah ini saja, mau membaca dan mau menulis. Itu modal pertama yang memang harus menjadi milik terlebih dahulu. Karena bagaimana mungkin kita bisa menulis skripsi apabila memang kita tidak mempunyai asupan informasi terlebih dahulu. Berarti apa? Berarti bacaan-bacaan itu sudah memang harus sudah dikuasai atau setidak-tidaknya masih teriang di kepala. Bagian yang kedua yang mungkin juga perlu dipahami adalah bahwa sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, skripsi atau tesis itu merupakan sebuah quest. sebuah petualangan. Kalau ada yang mengatakan itu adalah petualangan pengetahuan boleh. Pengetahuan empirik atau pengetahuan sastrawi atau pengetahuan-pengetahuan yang lain. Sehingga dapat dikatakan sebetulnya adalah skripsi atau tesis itu merupakan sebuah petualangan intelektual. Sekaligus petualangan emosional. Kenapa saya katakan juga masalah emosional disini? Karena sebetulnya perkara mental atau psikologi itu menjadi hal yang paling dominan dalam hal ini. Bahkan kalau misalnya dihitung secara kuantitatif saya bisa katakan bahwa 70-80% masalah deskripsi itu sebetulnya adalah masalah mental atau masalah psikologi. sementara yang 30 atau 20-30% itu murni, pure, adalah intelektual. Maka kalau dengan konteks semacam itu kita dapat memahami bahwa skripsi atau tesis itu sebetulnya adalah sesuatu yang sifatnya harus matang secara emosional terlebih dahulu baru kemudian intelektual. Kita tidak bisa mengatakan kita matang intelektual tapi emosionalnya belum matang. Kita bisa pinter tapi males nulis atau males baca lagi mengenai hal itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kesiapan mental atau kesiapan diri kita secara psikologis itu menjadi unsur pokok. Karena apa? Karena skripsi dan tesis itu merupakan sebuah bentuk studi mandiri. Enggak mungkin itu skripsi dikerjakan oleh tiga orang atau empat orang. Tiga orang. Nanti kaca itu harus mengubah peraturan menteri atau peraturan dari dinas atau dari bidang pendidikan tinggi di sana. Jadi mental individual itu menjadi sangat penting. Siap secara psikis, diri, emosional itu menjadi hal yang diperlukan. Karena dalam tesis atau dalam skripsi itu kita harus siap kesepian. Pada titik tertentu harus juga siap putus dengan pacar. Atau tidak ketemu dengan pacar dalam jangka waktu lama semacam itu. Sehingga kadang-kadang orang dalam membuat skripsi atau tesis itu merasa kesepian. Karena dia harus berjuang sendiri. Karena dia harus mencari sendiri selain dengan pembimbingnya terutama ya. Tapi yang penting adalah bahwa kalau yang menulis dia, yang mencari dia, yang merumuskan dia, yang menentukan sampel populasinya harus dia sendiri, narasumbernya siapa juga dia harus tentukan sendirian. Harus siap sendirian. Yang kedua, itu siap menghadapi kebusanan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita bisa jujur karena kita sering merasa sendiri, mencari sendiri, ngotak adik sendiri, ngulak-ngulik sendiri, semacam itu, maka yang muncul adalah bahwa akan bosan. Akan bosan. Dan itu sangat manusiawi. Dan yang lain itu harus siap untuk bingung. Ada sekian banyak konsep, ada sekian banyak terminologi, harus siap dengan sekian banyak variable. Itu bisa membuat berada di dalam sebuah pusaran informasi yang begitu banyak. Sehingga yang terjadi adalah bahwa dia bingung. Malah bingung dengan tulisannya. Ini mau menulis apa sih sebetul ini. Kan jadi tolong sendiri. Jadi publik sendiri. Kalau misalnya saya berpikir ini, kita berada pada sebuah situasi di mana kita merasa berada di dalam sebuah kumparan ketidakpastian. Kumparan ketidakpastian. Padahal kumparan ketidakpastian itu adalah sesuatu yang sifatnya menakutkan bagi diri manusia. Siapa yang bisa mengelola secara baik ketidakpastian dalam hidup. Kalau manusia itu butuh kepastian di satu pihak, iya. Tapi jangan lupa, hidup itu sendiri adalah sesuatu yang sebetulnya tidak pasti. Ditambah lagi kalau misalnya itu ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan atau kesibukan-kesibukan di luar yang kadang-kadang bisa menjadi penggoda, penghambat, distrak, perhatian, dan sebagainya. Jadi orang menjadi tidak fokus. Bila kita menghadapi situasi semacam itu, maka yang terjadi adalah bahwa kita mau tidak mau harus menentukan prioritas. Sekarang dan di sini harus menentukan prioritas. Menentukan pilihan. Hidup itu memilih. Tidak bisa manusia itu kadang-kadang tidak bisa menghadapi pada sebuah situasi yang dia itu selalu bisa multitasking. Tidak semua orang bisa multitasking. Kalau ada yang bisa nyambi-nyambi boleh. Ada beberapa orang. Tapi karena itu bisa dihitung dengan jari. Artinya apa? Artinya bahwa skripsi atau tesisi itu tidak bisa disambil-sambil. Tidak bisa disambil jalan dengan yang lain. Karena bentuk kompleksitas atau bentuk fokus yang memang harus dilalui. Jadi kalau ada orang yang pertama kali semangat, skripsi, membaca ini, baca itu, kemudian mencoba untuk mendapatkan sebuah pengetahuan yang utuh dari sebuah skripsi atau tesis, ya itu lupakan dulu deh. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kadang orang-orang itu tidak mau pelan, tidak mau sabar dengan dirinya sendiri. Padahal di dalam tesis atau di dalam skripsi, orang harus mampu memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu di mana kelonggaran-kelonggaran tersebut sebetulnya untuk mendukung, membangun sikap, membangun energi, membangun tenaga yang memang diperlukan secara jangka panjang. Eh, jangan lupa loh ya. Tesis itu tidak bisa diselesaikan hanya sekedar 7 hari atau 10 hari. Bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin ada banyak penelitian-penelitian yang bisa bertahun-tahun. Sehingga kalau misalnya semacam itu yang terjadi, maka sebetulnya yang perlu dilakukan adalah bahwa ada tiga manajemen atau tiga pengelolaan yang memang harus menjadi prioritas. Yang pertama itu adalah manajemen emosi. Manajemen emosi. Manajemen perasaan yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita bisa mengelola perasaan-perasaan yang bergejolak di dalam diri kita. Dan itu berarti mau tidak mau kita harus berani jujur dengan diri sendiri dan perasaan kita sendiri bahwa sebetulnya ada perasaan-perasaan lain yang memang harus kita dengarkan. Manajemen emosi itu juga termasuk bahwa kita itu mampu mengelola mana yang harus didahulukan, mana yang dipinggirkan terlebih dahulu. Karena ada orang yang semangat di awal di semester-semester awal pembuatan skripsi. Di minggu ketiga, minggu keempat itu masih melompat-lompat, melonjak-lonjak energinya pada waktu skripsi. Tapi kemudian ketika sudah tiga bulan setelah skripsi, setelah waktu awal atau empat bulan, mulai itu kondisi perasaan itu makin turun. Nah ini perlu ada pengelolaan, pengelolaan yang benar dalam hal ini. Terus yang kedua, manajemen waktu. Nah ini soal bagaimana kita menyusun apa saja yang harus kita lakukan. Kalau perlu buat timeline, timeline dengan target-target tertentu, dimana kita mau tidak mau memang harus tegas dengan diri kita sendiri, itu berkaitan dengan soal tadi itu ya, pengelolaan emosi. Misalnya dalam seminggu itu, misalnya lima hari misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan di luar tesis atau skripsi, tapi dua hari khusus diperuntukkan. Jadi tribute for skripsi, atau tribute for thesis, atau tribute for dissertation dan sebagainya itu. Nah ini yang penting, harus ada pengelolaan atau manajemen waktu yang cukup memadai. Terus yang ketiga, itu manajemen energi atau manajemen tenaga. Jangan sampai kita itu habis di awal. Habis di awal tapi, eh sorry, habis di muka, tapi di bab-bab selanjutnya, bab satu, bab dua itu masih semangat. Semangat banget itu ngebut seperti Marques atau siapa itu, Valentino Rozi misalnya. Tapi kemudian pada waktu bab tiga, bab empat, bab lima itu langsung kayak tempe gembus gitu ya, yang kalau dipencet itu misalnya kayak begitu. Ini nggak bisa, itu nggak seimbang namanya. Harus ada pengelolaan energi. Energi perlu dibagi-bagi. Seperti orang pelari itu ya, pelari itu, ini bedanya pelari maraton sama pelari sprinter. Sprinter itu seratus meter, langsung, cepat. Tapi pelari maraton itu mengutamakan steadiness, ketetapan. Supaya apa? Supaya nanti jangan habis di akhir. Habis di akhir ya paling hanya semaput itu di menjelang 10 cm sebelum garis finish gitu ya. Kan lucu, menjelang 10 cm menjelang garis finish semalah jadi semaput, jadi nggak menang. Maka yang terjadi adalah bahwa kunci menjawab tadi pertanyaan, kenapa sih mengerjakan tesis atau skripsi itu sulit gitu ya. Maka saya pertanyakan lagi, jawabannya justru dengan pertanyaan. Sejauh mana Anda konsisten atau menjaga konsistensi dan kedisiplinan? Itu kunci yang sederhana dalam melakukan pekerjaan bagaimana mengembangkan dan bagaimana menuju mengerjakan skripsi secara sederhana dan memadai dan matang. Baik, itu saja sih sebetulnya yang ingin saya bagikan supaya tidak menjadi sebuah hambatan terus menulis. Skripsi itu bukan diwacanakan. Atau tesis itu bukan untuk didiskursuskan. Tetapi skripsi itu untuk dilakukan. Melakukannya seperti apa? Dengan membaca dan menulis. Dan membaca dan menulis itu dilakukan seperti apa? Ya, harus dilakukan secara konsisten dan penuh kedisiplinan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menjadi hal yang bisa membantu Anda mengurai benang ruwet dalam mengerjakan skripsi dan tesis. Pada bagian berikutnya kita akan mengerjakan sesuatu yang lain dan semoga dalam pembahasan berikutnya kita mendapatkan jawaban-jawaban dari keruwetan-keruwetan yang ada. Terima kasih dan selamat malam. Sampai berjumpa lagi di lain pertemuan.